Ketika kita mulai interview kali ini Saat waktu pengumpulan tube, apakah ada masalah atau gangguan lainnya? Contohnya seperti ketika harus berusaha dengan orang setempat, dalam proses pengambilan atau pembelian tube? Sebenarnya untuk masalah pengumpulan ban itu sendiri tidak ada masalah karena kami melakukan perjanjian dengan pabrik pembuat ban dalam tapi terdapat masalah untuk melaksudkan proses pengiriman karena proses pengambilan ban dalam bekas di pabrik ataupun agen-agen penampungan dicegah oleh beberapa oknus tempat yang jadi masalah itu adalah ketika melakukan proses pengiriman dari pabrik atau agen, maka kami harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu Mereka akan meminta pembayaran dengan alasan untuk membantu agar proses pengiriman, berizinan, dan pengiriman kami berjalan lancar Tapi bahkan di luar jadwal pengiriman pun mereka sering meminta uang dengan alasan meminta bantuan untuk mereka sendiri Meskipun hal tersebut ya menurut saya tidak berkaitan dengan masalah pengiriman Tetapi jika kami menolak atau tidak mau membayar biasanya akan terjadi masalah dalam proses pengiriman yang memungkinkan barang tidak bisa dikirim Oleh karena itu, saya juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat dan juga mengandalkan agen-agen yang telah tersebar ruas di seluruh Indonesia untuk membantu proses pengumpulan ini Kalau begitu, terima kasih atas waktu Anda karena sudah mau menjawab pertanyaan dari saya Semoga kedepannya semua masalah akan dapat teratasi suatu persatu Sampai jumpa lain waktu Selamat menikmati